What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi Hi guys, gue yakin banget hampir semua penjual retail pernah mengalami hal ini Hal ini tuh apa sih? Hal ini adalah stok produk kalian mati Gue yakin banget setiap penjual retail pasti pernah mengalami hal ini Apalagi kalo misalnya produknya tuh membuat-membuat yang baru terus Atau misalnya produk yang dijual tuh produknya baru-baru terus Kalo misalnya kalian produksi sendiri Tiba-tiba keluar model baru terus model lamanya jadi stoknya mati Atau misalnya kalian menjualin produk-produk orang lain Tiba-tiba produk A ini muncul produk A yang baru Produk A ini jadi mati Karena tertimpa oleh produk yang baru Atau mungkin masa trendnya tuh sudah habis Nah pasti kalian pusing banget Gue aja jujur banget nih ya Dulu itu pusing banget kalo misalnya stok produk gue tuh ada yang mati Kayak bener-bener mati ya Itu udah bener-bener gak keluar Kalo misalnya kayak 1 minggu, 2 minggu masih keluar Ya gak oke sih Cuman mending lah daripada gak laku sama sekali sampe berbulan-bulan Itu kan bakal bikin stres banget Apalagi kalo misalnya stoknya masih banyak ya Kalo misalnya cuman kayak 1, 2 piece, 3 piece Ya udahlah ya Ini kalo misalnya masih lusinan Itu udah pusing banget Nah jangan stres, jangan panik Justru di video kali ini gue ingin membantu kalian Bagaimana caranya produk yang stoknya mati tersebut Bisa laku dan bisa keluar Video ini gak cuman untuk penjual retail online Karena gue membuat video ini khusus untuk penjual retail semuanya Entah itu online, entah itu offline Pokoknya semua untuk penjual retail Apalagi yang untuk memproduksi sendiri Atau mungkin dropshipper Atau mungkin kalian sudah stok sendiri Stoknya pernah ada yang mati Nah, gue disini kasih kalian solusinya Gue berharap video ini dapat membantu kalian Simak videonya Yang jadi pertanyaan Sudah berapa lama stok produk mati kalian itu Bener-bener tidak jalan lagi Tidak keluar lagi 1-2 hari? Kayaknya itu gak mungkin lah ya 1-2 minggu? Hmm, apakah masih keluar? 1-2 bulan? Ya, kalo 1-2 bulan udah boleh kalian pikirin Gimana caranya supaya stok produk ini keluar Tapi dalam pertanyaan gue adalah Apakah di bulan 1 atau bulan kedua Pernah laku 1 atau 2 piece? 1-2 bulan? Ya, menurut gue ini stoknya udah mati sih Jadi harus kalian pikirin Untuk keluar produknya Apalagi yang 5-6 bulan Bahkan 1 tahun Itu pasti bakal stress banget Nah, gimana caranya sih? Oke, langsung aja masuk ke tipsnya Supaya produk stok mati kalian ini bisa keluar Yang pertama Kalian jual di harga modal Jadi, kalian udah gak usah pikirin Untungnya lagi deh Karena ini stok daripada mati Duit kalian mati jadi barang Ini barangnya udah gak keluar lagi Yaudah, jual modal Karena ada kemungkinan besar juga Kalo misalnya kalian jual di harga modal Atau mungkin memang marketnya harganya udah turun nih Terus kalian jual di harga modal Kalian masih sama sama harganya market Nah, ada kemungkinan besar produk kalian itu masih bisa laku Itu cara yang pertama Kalian jual di harga modal Misalnya modal kalian Rp50.000 Terus harga jual kalian Rp60.000 atau Rp70.000 Bahkan ada yang Rp100.000 Yaudah, jual Rp50.000 Harga modal Nah, melanjutkan yang pertama Yang kedua ini caranya adalah Kalian jual rugi Kalo misalnya harga modal yang tadi Rp50.000 Kalian jual rugi Jualnya jadi Rp45.000 Rp40.000 Rp35.000 Pokoknya jual rugi Daripada duit kalian mati Sekali lagi ya, daripada duit kalian mati Terus stok produknya juga jadi tidak jalan Lebih baik kalian jual rugi Nah, perlu diperhatikan juga kalo misalnya kalian menjual produk A Terus produk A ini di marketplace Atau di market harga pasaran itu Rata-rata dijualnya di harga Rp48.000 Sedangkan modal kalian Rp50.000 Karena mereka juga mungkin stoknya juga pada mati Jadi mereka jual rugi Rp48.000 Yaudah, kalian jual rugi juga Boleh samain Rp48.000 Atau boleh di bawahnya Rp48.000 Kayak misalnya Rp45.000 Rp40.000 Ya, gak ada masalah Sekali lagi, gak apa-apa kalo misalnya kalian rugi Karena kerugian tersebut masih bisa ditutupin oleh profit-profit dari produk-produk lain Setidaknya ini produk bisa keluar Uang kalian kembali lah Yang ketiga, kalian bisa paket bundle Bundling Ada yang gak tau bundling? Oke, gue kasih tau kalian bundling itu apa Nah, paket bundling ini Kalian bisa paketin produk yang stoknya mati Dipaketin sama produk yang laku banget saat ini Misalnya produk A ini stoknya mati Produk B ini laku banget di market Satu hari pasti keluar Atau satu dua hari pasti keluar Atau bahkan sehari bisa laku 10 20 piece 100 piece Nah, kalian paketin sama Si barang produk A ini Nah, kalian paketin Ada dua kemungkinan Harganya boleh kalian samain Kayak misalnya produk B ini dijual harga Rp70.000 Kalian ini dipaketin bundling sama produk A tetap Rp70.000 Atau mungkin kalian boleh naikin harganya Berarti kan produk B Rp70.000 Terus produk A tadi mau dain Rp50.000 nih Kalian jualin aja Jadi Rp100.000 gitu Nah, ini paket bundling Nah, cara ini tuh sering dilakukan oleh retail-retail Ada kemungkinan kayak customer berpikir bahwa Oh, ini dapet bonus-an nih Oh, atau nambah dikit dapet produk ini nih Nah, jadi kita membuat customer tuh berpikir seperti itu Makanya gue bilang Mending kalian paket bundling Kalau misalnya kalian tidak mau jual modal Atau jual rugi Cuman kan intinya kita membuat customer kayak lebih Wow, gue dikasih bonus-an nih Oh, gue dikasih barang yang produk A Dengan nambah dikit dong Gue dapet produk A Itu lebih meningkatkan rasa kepercayaan customer Dan rasa kayak Oh, toko ini tuh mantep banget nih Bisa kasih diskon-diskon kayak gini Atau misalnya kasih bonus-bonus kayak begini nih Nah, itu akan meningkatkan Trust customer dan Tingkat apa ya Rasa ingin membelinya lebih tinggi lah Bisa dibilang seperti itu Yang keempat Tidak ada salahnya untuk mencoba Kalian buat banner Kalau misalnya jualan di marketplace Kalian buat banner Atau misalnya bikin produk unggulan Supaya di paling atas Kalau banner Supaya customer ketika buka toko kalian Bisa lihat banner-banner Oh, dia melihat ada produk kayak ini nih Karena Kemungkinan besar juga Ini barang tuh udah gak laku Sebenernya masih ada peminatnya Cuman customer ini nih Atau user ini tuh Belum mengetahuin nih Produk ini tuh apa Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu ya Kayak misalnya kalian melihat Satu produk Kalian gak tau nih Ini apa Cuman orang-orang lain tuh tau Oh, ini tuh Ini kegunaannya Kita tuh gak tau Nah, makanya user atau customer tuh Tidak pernah berpikir Untuk mencari produk tersebut Makanya kalian bikin banner seperti itu Supaya apa? Supaya customer tau Oh, toko ini menjual ini Ini gunanya apa? Oh, ternyata lagi ada diskon Oh, harganya lebih murah daripada market Gak ada salahnya gue untuk beli Kayak gitu Apalagi kalau misalnya di paket bundling Kita membuat customer lebih percaya lagi Dengan toko kita Customer juga merasa nyaman Customer juga merasa lebih Ingin membeli Karena ada bonusan Atau mungkin lebih murah Karena ada paket bundling Seperti itu Jadi sekali lagi Jangan pernah pusing Jangan pernah stress Kalau misalnya stok produk kalian mati Dan dari sekarang Kalian udah boleh filter Barang-barang yang stoknya Lebih dari 6 piece Yang udah jarang keluar Kayak misalnya Satu bulan Ya 3-4 minggu jarang keluar Atau mungkin 3-4 minggu Belum pernah keluar sama sekali Udah boleh kalian pikirin Strategi seperti tadi gue bilang Karena daripada Stok produk kalian mati Kalian jadi gak bisa jualan Uang kalian nyangkut Jadi barang Terus Di gudang kalian jadi penuh Lebih baik Kalian gunakan strategi gue yang lain Cuman kalau misalnya Kalian mempunyai strategi yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Supaya temen-temen bisa tau Gue sangat senang Kalau misalnya kalian terbantu Dengan video gue Dan gue juga sangat senang Kalau misalnya kalian punya Pemikiran yang lain Untuk membantu temen-temen kita Yang kebingungan soal stok Yang sedang mati Jangan lupa untuk nonton Video-video gue yang lain Karena gue banyak banget Memberikan info tips And trick jualan online Atau digital bisnis Oh iya guys Gue juga liat di analytics gue Banyak banget yang tidak Subscribe channel youtube gue Tapi nonton Ya gue berharap kalian Subscribe channel youtube gue Karena Kalau misalnya gue upload Kalian juga jadi dapat notifikasi Karena ada kemungkinan besar Ini besar banget ya Gue upload itu 2-3 video Dalam waktu seminggu Waktunya kapan? Random Gue tidak Membatasi waktunya Kayak gue upload hari Selasa Rabu, Kamis Random aja Pokoknya seminggu Minimal 2 lah Sebisa mungkin Dan selalu ingat Untuk membranding toko kalian Dan selalu ingat Untuk membuat customer Nyaman dengan toko kalian Karena ada paket-paket Seperti itu Atau ada strategi-strategi Yang lain Semoga membantu Rio Gandhi Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax